Bagaimana sih hubungan antara pelaku teror dengan media masa itu? Jangan terlalu percaya dengan kebenaran satu media Karena kalau kita terlalu percaya dan fanatis terhadap kebenaran Benaran kita akan dikendalikan oleh kebenaran media Aksara Kalijaga, di mana lagi kalau bukan di Kompos, KPI Suka Podcast Nah, di episode perdana ini nih Oh iya, sebelumnya perkenalkan dulu ya Namaku Sania Arini, biasa dipanggil Arin Aku bakalan nemenin kalian semua pada hari yang bahagia ini Kenapa bahagia? Karena ini adalah episode perdana dari Aksara Kalijaga di KPI Suka Podcast ini Hari ini nih, kita kedatangan bintang tamu yang amazing banget nih pokoknya Siapa sih yang gak tau beliau gitu Iya gak Pak? Amazing, itu lebah ya nanti Beliau terkenal humble dengan semua orang, mahasiswa maupun para dosen juga Beliau juga merupakan seorang dosen aktif secara akademis di UN Sunan Kalijaga Khususnya di program studi komunikasi dan penyaraan Islam Beliau adalah Kapro di kita Bapak Nanang Miswar Hashim S. SOS MSI Selamat siang Bapak Selamat siang Bagaimana tadi namanya? Mbak Arin Pak Mbak Arin, selamat siang Mbak Arin Iya Bagaimana kabarnya Mbak Arin? Alhamdulillah, Bapak sehat? Alhamdulillah sehat juga Alhamdulillah Nah, kelihatannya hari ini Pak Nanang ini udah seger, udah semangat-mangat nih Karena kita mau Ya, habis makan siang tadi Alhamdulillah udah makan siang ke bapaknya Kelihatan, jadi Para Bastara Hari ini kita bakalan ngebahas salah satu jurnal Yang Bapak Pak Nanang tulis di E-Jurnal Universitas Darussalam Gontor ya Pak? Iya Ya, dipublish disitu Teman-teman kalau mau cari boleh tuh cari di website-nya Berjudul Bias Pemberitaan Media Online dan Mainstream di Indonesia Keren banget gak tuh judulnya Jadi untuk breakdown sedikit nih Jadi jurnal ini Membahas tentang keterkaitan antara terorisme dan media massa gitu ya Pak Menarik banget gak tuh Padahal yang kita tahu terorisme dan media massa itu kan dua hal yang berbeda nih Dan mungkin hubungannya kalau dicari hubungannya pun mungkin sedikit gitu ya Pak Nah, daripada kita bingung nih Kenapa sih kok terorisme dihubungkan dengan media massa Dan kita ngelor ngidul gak tahu pembahasannya atau gimana Kita langsung aja bahas langsung dari penulisnya yaitu Pak Nanang Boleh ya Pak kita kupas jurnal Bapak disini Boleh, boleh Oke Nah, pertama-tama nih Pak bisa gak Bapak ceritakan Kenapa sih Bapak memilih isu ini untuk dibahas di jurnal Bapak ini Ya, pertama-tama memang karena kemarin dulu waktu tahun kira-kira tahun 2018 Saya melihat banyak sekali tentang pemberitaan mengenai terorisme Kebetulan kan saya sebagai dosen yang memang punya tugas untuk mengapu mata kuliah komunikasi massa Ketika berbicara tentang komunikasi massa maka berbicara tentang media massa Nah, dari situ saya tertarik banget ini mengenai tentang berbicara tentang terorisme dan media massa Nah, di dalam teori media massa itu kan ada teori konstruksi sosial atas media massa Yang mungkin penjelasannya adalah Pada penjelasannya punyanya teorinya Peter Arberger tentang konstruksi sosial Dan kemudian dikembangkan oleh salah satu tokoh yang mengembangkan teori tersebut Ketika konstruksi sosial dalam interaksi sosial secara nyata ini dikonstruksi Ternyata media massa punya kekuatan untuk mengkonstruksikan sebuah realitas Artinya bahwa realitas di dunia nyata itu dikonstruksikan di dalam wacana atau di dalam pemberitaan-pemberitaan media massa Tentunya antara realitas nyata dan realitas di media itu sangat berbeda Karena apa? Karena realitas di media ini adalah sebagai sebagian kecil keterwakilan atau sebagian kecil juga yang bisa merepresentasikan sebuah peristiwa nyata Nah, dalam konteks ini kenyataan atau peristiwa yang saya teliti adalah mengenai tentang terorisme Apalagi pada saat itu muncul juga kecenderungan-kecenderungan ketika berbicara tentang terorisme selalu berbicara tentang Islam Ketika ada wacana atau berita-berita mengenai terorisme itu disakurpatkan dengan Islam Nah, dalam konteks ini saya pada saat itu ingin meneliti bagaimana sih keterhubungan antara media dan terorisme Bahwa khususnya pada pemberitaan-pemberitaan terorisme yang ada di media online mainstream di Indonesia Dan kira-kira dari hasil analisis tentang pemberitaan tersebut adakah bias tentang pemberitaan terorisme itu khususnya pada identitas Islam Begitu Kurang lebih seperti itu Jadi memang ada beberapa hal ya yang memang saya temukan dalam penelitian saya pada saat itu Yang kemudian saya bubukan menjadi artikel ini Salah satunya adalah Melalui analisis watana yang apa yang saya lakukan sebagai pisau analisisnya saya menemukan bias dan dari pemberitaan terhadap tindak terorisme berupa pelabelan terhadap Islam Sehingga berdampak pada terciptanya Islamophobia Ada juga temuan temuannya yang isinya adalah terdapat hubungan yang kuat juga antara pelaku teror dengan media masa pada saat itu Dan mungkin sebagai saran saja untuk penelitian kedepan dari beberapa yang sudah saya lakukan adalah Meneliti tentang bagaimana sih hubungan antara pelaku teror dengan media masa itu Ini lebih dalam Karena di dalam penelitian saya itu saya juga menemukan ada hubungan simbiosis mutualism Salah satunya media masa Yang punya fungsi komersil Salah satunya ya Artinya apa? Setiap pemberitaan yang dapat perhatian banyak itu juga ada sisi-sisi komersilnya Ada dengan sifat media masa Sehingga isu teror itu menarik untuk dipublis Menarik untuk dipublis dan mendapatkan perhatian masyarakat Ketika mendapatkan perhatian masyarakat maka akan berhubungan dengan pendapatan media Pun dari itu juga Dalam sisi pelaku teror Atau sisi pelaku terorisme Pemberitaan yang terus menerus di media masa Ini juga dianggap mampu mempertahankan eksistensi pelaku terorisme Dan ini juga bisa sebagai media sosialisasi untuk jaringan-jaringan terorisme yang ada Ini perlu mungkin yang di bawah yang terakhir ini adalah Perlu sebuah rekomendasi penelitian lanjutan Apakah benar pemberitaan-pemberitaan tentang terorisme Atau tindakan-tindakan terorisme yang ada di media masa selama ini Juga mendatangkan manfaat bagi pelaku teror Untuk berkomunikasi ataupun sebagai media eksistensi mereka Ini mungkin perlu nanti narasumbernya adalah Para pelaku-pelaku terorisme Tapi sampai saat ini Belum Saya belum menemukan Referensi terkait penelitian-penelitian yang mengarah ke situ Oh begitu Jadi bisa dibilang karena pemberitaan media juga berbeda gitu realitasnya dengan yang nyata gitu ya Pak Bisa seperti itu ya Ya bisa tidak berbeda cuma sebagian kecil Ibaratnya gini Jadi saya analogikan bahwa kita melihat sebuah pertarungan Apa pertarungan dua kelompok besar ya Di luar rumah kita Di situ ada 50 orang Ternyata kita melihatnya hanya dari sisi Dari jendela kita Jendela kita buka yang terlihat tidak 50 orang Tapi hanya beberapa orang saja Itu realitas di media masa Sama saja seperti itu Jadi tidak Kebenaran yang ada di media masa Atau konstruksi realitas yang dikonstruikan oleh media masa Itu tidak bisa mewakili sepenuhnya terhadap realitas nyata Di sebagian kecil Maka Biasanya dalam dunia jurnalistik itu kan selalu akan menghadirkan perspektif atau angel dalam pemberitaan Nah angel-angel inilah yang tidak bisa mewakili realitas nyata secara itu Begitu Lalu dalam penulisan jurnal ilmi Bapak ada kendala nggak sih Pak? Seperti mungkin kesusahan mencari sumber data yang pasti Referensi Ya kendalanya mungkin Ya kendalanya yang paling sulit adalah Mencari data-data terkait pada pemberitaan Pemberitaan tentang terorisme Karena disini ada beberapa media ya Media mainstream online Ada kompas.com Ada republika juga Ada tempu juga Ada beberapa media yang memang menjadi media mainstream di Indonesia Saya cari tentang pemberitaan-pemberitaan yang memang khusus pembahasannya terhadap pemberitaan perilaku tindak terorisme Dan juga Minimnya referensi tentang penelitian-penelitian yang berhubungan dengan relasi kuasa atas media dan terorisme Dan juga Minimnya referensi tentang penelitian-penelitian tentang terorisme yang itu sangkut pautnya dengan media Sehingga ini mungkin perlu kerja keras Yang lebih untuk mencari data-data tersebut Selanjutnya dalam pisau analisis dan sebagainya Saya pikir Karena sering melakukan penelitian yang berhubungan dengan teks media Ya tidak menjadi kendala Baik Berarti emang ini ya Walaupun ada kendala seperti itu pun bisa diterbitkan jurnal yang Bagus dan mudah dipahami Ya setiap penelitian kan setiap penelitian selalu ada kendala Salah satunya kan kendala yang paling sulit itu adalah bagaimana proses untuk penggantian datanya Karena ini adalah kajian-kajian kualitatif literasi Saya pikir kendala yang bisa dihadapi bisalah kita cari gitu ya Karena berbasis big data ya Bisa kita cari Cuma pada kendala-kendala biasanya penelitian fight research itu kan yang sulit juga Karena apa ya terkadang kita mencari narasumber itu Kadang narasumbernya nggak bisa Atau narasumbernya sudah tidak ada Dan itu yang bikin sulit juga dalam penelitian-penelitian yang kita lakukan yang sifatnya fight research itu Halo Pak membahas tentang media masa nih Kan kita bisa melihat ya Karena media masa itu ada beberapa yang Dia mungkin terlalu berpihak Atau mementingkan kepentingan pemilik media gitu Nah itu menurut Bapak gimana sih media masa Yang terlalu mementingkan keuntungan gitu Atau mungkin berpihak kepada satu organisasi atau bagaimana gitu Nah seharusnya kalau dalam konteks ideal Sifat media masa itu seharusnya netral Berimbang, objektif dan lain sebagainya Tidak ada sisi-sisi opini atau sisi-sisi subjektifitas Seharusnya seperti itu Akan tetapi kalau kita menggunakan parameter Misalkan paradigma ekonomi politik media dan sebagainya Setiap media punya agenda Salah satu agenda ditopang oleh fungsi media itu sendiri Ada banyak fungsi media menurut tokoh ya Salah satunya adalah To information, to educative Terus habis itu to persuasive Terus ada juga yang untuk hiburan, entertain Dan juga ada memang ada sisi-sisi Yaitu untuk commercial Kehadiran kapitalisme dan sebagainya Itu kan merubah wajah media menjadi fungsi Media dianggap sebagai sebuah lembaga yang menghasilkan untung sebesar-besarnya juga Ada sisi-sisi tersebut Tapi secara realitas memang Memang kalau dalam konteks idealitas media akan sulit berkembang Dan sulit hidup juga Karena apa mata pencaharian media untuk membayari karyawan dan sebagainya Itu memang harus ada penghasilan dari media itu sendiri Ya secara ideal fungsi media apalagi dari konteks hubungan demokrasi Ada trilogi, ada pemerintah media dan masyarakat Media punya fungsi sebagai kontrol Media punya fungsi sebagai educate Terus media juga fungsi sebagai informasi Menginformasikan hal-hal yang mungkin tidak dimengerti oleh pemerintah Bahwa masyarakat menginginkan ini seperti itu Atau sebagai saluran-saluran Hingga terjadi sebuah proses demokratisasi Ya kalau menyikapi tadi Menyikapi tentang media yang Digunakan sepenuhnya sebagai lembaga penghasil laba yang sebesar-besarnya Saya pikir Ini bertentangan dengan idealisme media itu Idealisme media adalah Bagaimana media menghasilkan informasi Informasi yang informatif, edukatif Dan punya kontrol dan juga punya fungsi sebagai Transfisi of the culture Lalu bagaimana sih Pak cara kita membedakan Biar kita tidak tergiring opini media yang mungkin Menggiring terlalu membesarkan satu tokoh Lalu menjelekan tokoh yang lain Bagaimana kita membedakan media yang benar-benar memberitakan hal yang benar Dan media yang hanya merauk keuntungan saja Ya mungkin ini dari sisi saya Kalau misalkan pengalaman saya menghadapi hal-hal seperti itu Salah satunya misalkan pada konteks Kontestasi politik ya Pada saat pemerintahan dulu Ketika Pilpres Ada dua media yang memang sangat-sangat kelihatan dan mencolok keperbiakannya Kalau saya melihat bahwa Jangan percaya dengan kebenaran media hanya dari satu media saja Tapi cobalah untuk melakukan sebuah proses literasi Salah satunya misalkan kita berbicara atau membaca berita tentang isu A Jangan hanya bersumber pada satu media Tapi cari juga pemberitaan-pemberitaan media lain yang punya angle berbeda Di situ mungkin kita akan menemukan titik Titik apa ya titik temu Titik temu sebenarnya problem atau realitas yang ada itu seperti apa Tidak dalam frame satu media saja Saya melakukan biasanya seperti itu Sehingga Atau juga melakukan proses tabayun ya Tabayun itu konfirmasi terhadap realitas berupa Misalkan kalau tidak kita tidak bisa langsung pada kejadiannya Mungkin kita bisa cari informasi-informasi Atau terkait berita-berita atau kajian-kajian Yang berkenaan dengan isu yang dibicarakan Jadi sekali lagi Jangan terlalu percaya dengan kebenaran satu media Karena kalau kita terlalu percaya dan fanatis terhadap kebenaran Maka kebenaran kita akan dikendalikan oleh kebenaran media Oke jadi intinya kita tetap harus meresearch lagi ya Pak Terkait pada hasil penelitian saya gini kan Saya meneliti tentang apa Meneliti tentang bias pemberitaan terorisme dan sebagainya Dengan analisis wacana Di situ saya menemukan salah satunya adalah Bagaimana aktor-aktor itu Dibahasakan dalam teks media Mungkin dengan cara penyebutan Penyebutan nama menjadi pengganti dan sebagainya Yang kedua adalah penyebutan karakter Dari pelaku bom tersebut yang kontradiktif Kontradiktif misalkan pelaku bom itu di Masyarakat orangnya alim Jadi ustadz dan sebagainya Tapi kenyataannya Dia adalah pelaku bom teror itu Atau juga dengan simbol-simbol Menggunakan simbol-simbol baju Itu juga sering-sering digunakan sebagai bahasa Untuk menggantikan nama dari pelaku bom itu sendiri Dalam konteks yang lebih luas Silakan nanti dibaca sendiri Dari konteks yang lebih luas Ternyata ketika ngomong tentang wacana terorisme Itu juga berhubungan dengan kebijakan pemerintah Dan kebanyakan nih Kebanyakan dari beberapa periode Dari zamannya SBI, Megawati, sampai Jokowi juga Aktor-aktor berita yang sering dijadikan Person Atau dijadikan apa Dijadikan aktor berita dalam media itu Selalu menghadirkan arah sumber Dari pihak kepolisian Kalau dalam konteks keberimbangan Saya pikir Ini belum bisa berimbang Karena tidak mewadai semua pihak Atau semua pakar-pakar tentang terorisme Di sini kelihatan Akan mengarah pada sebuah framing Framing pemberitaan Yang kedua juga ternyata Dari beberapa analisis yang sudah dilakukan Menemukan memang ada Papiling terhadap Islam itu sendiri Dan ini Bisa dikatakan juga bahwa Islamophobia itu adalah bagian dari efek pemberitaan Yang terus-menerus terhadap teroris Dengan menampilkan simbol-simbol Islam Yang selalu Yang dipakai Dan selalu juga Selalu juga apa ya Menghadirkan Islam sebagai pelaku teror Jadi dari beberapa pemberitaan tentang terorisme Selalu identik dengan Islam Nah inilah Yang Hasil dari apa Yang mempertegas hasil penelitian Bahwa Dari bias pemberitaan Tentang terorisme Yang terus-menerus dengan framing berita Struktur wacana yang ada Mampu menyebabkan Islamophobia Berarti dengan pemberitaan media Yang berlebihan gitu ya Pak istilahnya Ya Berlebihan mengekspos Berlebihan Seperti terlalu menuju kepada Islam gitu Konsentrasi dalam media itu kan Kalau lagi viral itu Setiap hari Bisa saja Satu Sis isu Atau satu peristiwa itu Melahirkan lima berita Dan sebagainya Dan ini terus-menerus Kalau terus-menerus Itu kan Dengan identik Dengan identitas Yang sudah ditunjukkan Ketika ngomong terorisme Hubungannya Islam Terorisme dengan pelakunya Orang Islam Terorisme Pelakunya dengan Islam Kalau seperti itu Yaudah Radikalis Buat gerakan terorisme Itu identik dengan Orang Atau identitas Islam Lalu bagaimana Pendapat Bapak Mengenai hal itu Seperti Pemberitaan yang berlebihan Mengenai terorisme Yang terlalu Melebelkan Islam Jadi setiap pelaku terorisme Itu Dilebelkan Sebagai orang Islam Kalau Saya Melihatnya Kalau Angle Pemberitaan itu sama Saya pikir Itu Lebai media Misalkan berita Satu pagi Ditampilkan Nanti siang Ditampilkan Ya isu Beritanya itu saja Terus habis itu Malam pun ditampilkan lagi Dan beritanya juga sama Ini terlalu lebih Kalau saya melihat Media itu terlalu Lebai Akan tetapi Pada Pada konteks Ketika ngomong tentang Penulisan jurnalistik Ya Misalkan Gaya investigasi Dan sebagainya Saya belum menemukan Ada hasil laporan Jurnalisme Atau penelitian Atau Pemberitaan Tentang media Yang memang Lebih Khusus Lebih mendalam Tentang terorisme Misalkan Salah satunya adalah Wartawan Mampu menghadirkan Pelakunya Wartawan Mampu Menghadirkan Apa Menghadirkan Ini Jaringan-jaringan Dari Pelaku teror Tersebut Dalam Para sumber Pemberitaan Saya belum Menemukan Tapi selama ini Yang ada Yang ada Itu adalah Para sumbernya Dari pihak Pemerintah Polisi Dan sebagainya Yang saya dapatkan Dari data yang Sudah saya kumpulkan Sehingga Menghasilkan Tulisan ini Dan ini Kalau Dalam konteks Keberimbangan Dalam kode etik Saya pikir Bisa dikatakan Berimbang Jadi terlihat Seperti media itu Memang benar-benar Memojokkan Islam Tidak 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 Memojokkan Maksudnya Seperti Setiap Ada satu isu Berita yang sedang viral Berita tersebut Diberitakan Setiap saat Seperti itu Kalau bahasa Memojokkan Enggak Cuma ada Bias Bias Bukan memojokkan Berita itu kan Mau menampilkan Sebuah realitas Dengan Angle mereka Masing-masing Cuma dalam Angle tersebut Kita menemukan Ada Apa ya Ada 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 Training Yang arahnya Memang Mungkin Bukan arahnya Bukan tujuannya Tapi mungkin Karena minim Narasumber yang ada Misalkan gini Saya kasih contoh saja Ada pemberitaan Demonstrasi Mahasiswa di UIN Sunan Kalejaga Yogyakarta Terus habis itu Dalam pemberitaan tersebut Ada tiga narasumber Dari Mahasiswa Ada satu Narasumber Dari dosen Kira-kira Opini yang mengalir Opinionnya siapa? Opini mahasiswa Karena lebih banyak Karena lebih banyak narasumber Nah seperti itu Kalau misalkan dalam Pemberitaan terorisme Ternyata Di dalam berita tersebut Berisi tentang Narasi atau statement Dari satu polisi Dan itu lebih banyak Dibandingkan dengan Satu statement Dari narasumber Yang bukan polisi Kira-kira Opinionnya Hanya kemana? Ke yang polisi? Ya seperti itu Artinya tidak Tadi kalau Memojokkan Tidak Ini bagian dari Framing berita Seperti itu Kurangnya Kekataan Narasumber Dua sisi yang sama Harusnya ada Keberimbangan Salah satunya adalah Keberimbangan dalam Porsinya Keberimbangan dalam Jumlah narasumbernya Keberimbangan dari Pihak-pihak Yang terkait Terhadap Peristiwa itu Sehingga tidak ada Apa ya Ya tidak ada Saya yakin Tidak ada Bias ke situ Adanya adalah Ini dari Perspektif yang berbeda Sehingga menghasilkan Sebuah Edukasi Lalu Dikatakan Dengan andainya Pemberitaan Di media masa ini Juga secara Tidak langsung Memenuhi Tujuan publisitas Pak Tujuan publisitas Para teroris Khususnya Serta Menanamkan Rasa takut Kepada masyarakat Itu akibatnya Ya pasti Lalu apakah Hal ini Kemudian Menguntungkan teroris Ya Kalau secara Ini bisa Dikatakan Asumsinya Bisa dikatakan Menguntungkan teroris Karena Pemberitaan Yang mengenus-menerus Tentang Tentang Kelaku Teror Atau Tindakan terorisme Dan sebagainya Ini Ini akan Memperbesar Eksistensi terorisme Atau Misalkan Oh ya Sebagai Ada juga Tapi tadi Saya bilang Di awal Bahwa saran Penelitian ini Adalah Nanti Untuk penelitian Apakah benar Media ini Dimanfaatkan Oleh Bukan medianya Dengan Keberadaan media Teroris Pelaku teror itu Merasa diuntukkan Untuk eksistensi Tapi sampai saat ini Saya belum Menemukan Itu Kemungkinan Besok Akan dibahas Di seminar Internasional Tentang Wah boleh Kita ikut Seminar Internasional Kemungkinan Ya Kemungkinan Akan dibahas Di seminar Internasional Bagaimana Terorisme Melihat itu Atau Dari penelitian Penelitian Tokoh Akademisi Yang memang Menggunakan Narasumber Para mantan Pelaku teror Yang sudah Adar Lalu Seperti yang Bapak Tadi bilang Di awal Bahwasannya Adanya Simbiosis Mutualisme Antara Terorisme Dan media Masa Itu Simbiosis Mutualisme Dari sisi Apa Dan bagaimana Sipat Ya Simbiosis Mutualisme Itu Salah satunya Tadi Sudah saya Jelasin Adanya Realitas Teror Peristiwa Terorisme Itu Mendapatkan Perhatian Yang lebih Dari Kata Kelayak Perhatian Kelayak Yang berlebihan Inilah Fokus Perhatian Yang lebih Atau Kebaruan Dari Realitas Yang ada Banyak Menghadirkan Banyak Masyarakat Yang hadir Dan membaca Dan sebagainya Tentunya Tentunya Ini akan Menjadi Berkah Buat Media Dari sisi Ekonomis Dari sisi Ekonomis Nah Dari Dari Sisi Eksistensi Pemberitaan Yang terus Menerus Tentang Terorisme Ini akan Juga Bisa Memper Apa ya Salah satunya Adalah Pelaku Teror Atau Jaringan Terorisme Itu Merasa Senang Karena Ada Eksistensi Dia ada Jika Tidak Diberitakan Terorisme Juga Tidak Akan Ada Tidak Akan Ada Orang Yang Tertarik Lagi Dan Tidak Ada Orang Yang Takut Atau Sebagai Sebuah Propaganda Teroris Tidak Diberitakan Saya Yakin Seperti Itu Tidak Mendapatkan Perhatian Pabrik Sehingga Eksistensinya Kalau Tidak Diberitakan Eksistensinya Tidak Ada Tapi Kalau Terus Diberitakan Eksistensinya Akan Ada Jadi Lalu Bagaimana Menurut Bapak Mengenai Media Masa Saat Ini Seperti Yang telah Bapak Singgung Dalam Jurnal Yaitu Adanya Kecerendungan Frekuensi Pemberitaan Yang Berlebihan Sehingga Topik Umum Serta Perhatian Masyarakat Terpusat Pada Permasalahan Tersebut Mungkin Bisa Juga Seperti Pengalihan Isu Yang Harusnya Diprioritaskan Diberitakan Isu Itu Yang Ter Sering Diberitakan Jadi Yang Harusnya Diprioritaskan Tidak Terfokuskan Makanya Kemak Tadi Saya Bilang Saya Tidak Suka Kalau Dalam Konteks Media Sekarang Misalnya Kita Lihat Beberapa Stasiun Televisi Yang Memang Preming Atau Core Kelembagaan Stasiun Televisinya Adalah Ngomong Tentang Pemberitaan Saya Pernah Melihat Ada Beberapa Stasiun Televisi Yang Memang Core Nya Adalah Pemberitaan Berita Berita Pagi Nanti Siang Juga Diberitakan Sore Pun Diberitakan Malam Pun Juga Diberitakan Jadi Satu Berita Itu Disiarkan Hampir Empat Kali Saya Tidak Berpikir Kok Bisa Seperti Itu Apakah Memang Ada Kepenting Saya Pikir Ini Butuh Reset Dengan Metode Penyiaran Atau Dengan Manajemen Penyiar Seperti Itu Butuh Reset Akan Tetapi Pantas Tidak Ketika Satu Berita Diulang Berkali-kali Di dalam Sebuah Pemberitaan Kalau Menurut Kode Etik Penyiaran Dan Sebagainya Jelas Ini Tidak Tidak Diinginkan Dalam Kode Etik Itu Misalkan Satu Pemberitanya Tapi Diulang Berkali-kali Ini Akan Mampu Apa Ya Kalau Dalam Konteks Efek Media Masa Itu Kan Mampu Menciptakan Sebuah Apa Ya Sebuah Bukan Elusi Misalkan Saya Efek Misalkan Iklan Itu Kalau Ditampilkan Terus Menerus Orang Itu Akan Terekam Dalam Bawah Sadar Saya Tahu Dulu Mengenal Bodrek Bodrek Itu Diinklankan Sekali Saya Tidak Kenal Tapi Diinklankan Terus Menerus Setiap Sakit Kepala Mesti Ingat Tanya Ke Bodrek Karena Pengulangan Pemberitaan Itu Lalu Kembali Lagi Menanggapi Terorisme Yang Terlalu Dilebelkan Kepada Agama Islam Bagaimana Seharusnya Kita Menanggapi Hal tersebut Sebagai Seorang Muslim Berita-berita Yang Diberitakan Yang Terlalu Melebelkan Terorisme Itu Muslim Ya Kalau Dari Sisi Pelaku Muslim Tapi Terlalu Di Pus Bawah Terorisme Pertindak Teroris Adalah Muslim Dan Menjadi Sebuah Penilaian Bahwa Semua Muslim Adalah Teroris Itu Yang Salah Tidak Semuanya Muslim Itu Adalah Terorisme Mungkin Dalam Islam Itu Ada Banyak Masyaf Ada Banyak Perbedaan Pandangan Tentang Islam Itu Sendiri Ada Gerakan Gerakan Karena Saya Melihat Bapak Ketika Ngomong Terorisme Tidak Berbicara Tentang Islam Di Indonesia Saja Tapi Berbicara Tentang Politik Internasional Juga Sampai Ada Pendapat Mungkin Terorisme Itu Tidak Semua Muslim Adalah Terorisme Tetapi Yang Terorisme Pasti Muslim Seperti Itu Ya Karena Beritanya Ketika Terorisme Adalah Muslim Padahal Ketika Ngomong Definisi Terorisme Itu Semua Orang Bisa Melakukan Tindakan Teror Tidak Hanya Muslim Saja Non Muslim Juga Banyak Yang Melakukan Tindakan Teror Ya Intinya Bahwa Terorisme Tidak Akan Tidak Akan Hilang Dara Dari Muka Bumi Tidak Akan Hilang Karena Apa Ya Sejatinya Manusia Kan Ada Plos Dan Meles Ada Yang Baik Dan Yang Buruk Ini Nanti Akan Selalu Melakukan Jika Ada Tindakan Teror Maka Terorisme Akan Selalu Kadir Baik Lalu Bagaimana Dengan Media Masa Yang Terlalu Memberitakan Seperti Itu Apanya Yang Terlalu Memberitakan Terorisme Adalah Muslim Seperti Itu Apa Yang Harus Kita Lakukan Ya Kita Analisis Saja Terus Habis Itu Kalau Memang Terlalu Banyak DSO Sudah Kita Laporkan Saja Karena Ada Kode Etik Jurnalistik Juga Ada KPI Dan Sebagainya Expose Terlalu Besar Terhadap Terhadap Pemberitaan Yang Menyudutkan Identitas Kelompok Mau Individu Ataupun Itu Sudah Jelas Di Dalam Aturan Hukum Dan Etika Penyiara Sudah Jelas Jadi Misalkan Ada Pemberitaan Yang Memang Arah Menyudutkan Kesitu Kita Tinggal Laporkan Saja KPI Kita Harus Lihat Menjadi Orang Harus Bisa Melakukan Sebuah Gerakan Namanya Literasi Media Seperti Kita Sebagai Para Penikmat Media Juga Harus Memilah Lagi Mana Media Ya Bukan Memilah Bukan Mana Media Yang Baik Dan Tidak Cuma Kita Harus Banyak Mencari Referensi Tentang Apa Yang Diberitakan Oleh Media Tidak Hanya Dari Satu Sudut Pandang Media Saja Tadi Di Awal Sudah Saya Bilang Bahwa Kalau Membaca Media Membaca Berita Jangan Meyakini Berita Satu Media Menjadi Sebuah Kebenaran Coba Cari Referensi Dari Pemberitaan Media Media Yang Lain Yang Terkait Dengan Isu Tersebut Mungkin Dari Situ Kita Akan Mendapatkan Apa Ya Mendapatkan Pemahaman Yang Terkait Isu Yang Dibicarakan Atau Isu Yang Diberitakan Iya Teman Teman Jadi Kita Jangan Langsung Menerima Mentah Mentah Pemberitaan Yang Ada Di Media Masa Lebih Baik Kita Meresearch Lagi Mendalami Lagi Apakah Benar Beritanya Seperti Itu Kita Cari Sumber Yang Banyak Begitu Ya Cari Sumber Yang Banyak Dengan Sumber Yang Banyak Dengan Sudut Pandang Yang Banyak Kita Bisa Tahu Ternyata Realitasnya Seperti Ini Gambaran Realitas Satu Media Akan Menghasilkan Satu Angle Tentang Realitas Seperti Tadi Yang Saya Bilang Ketika Kita Lihat Orang Bertengkar Di Dalam Di Luar Rumah Kita Jumlanya 50 Orang Dengan Inisial Blah Blah Ternyata Kita Melihatnya Dari Kamar Dengan Membuka Jendela Maka Yang Berlihat Hanya Ada Empat Orang Atau Lima Orang Saja Artinya Bahwa Lima Orang Empat Orang Belum Bisa Mewakili Lima Orang Yang Sedang Berlahi Nanti Dengan Meresearch Itu Bisa Mengubah Cara Pandang Kita Juga Terhadap Suatu Hal Mungkin Juga Dengan Banyak Literasi Media Kita Juga Akan Terhindar Dari Namanya Hawk Dan Sebagainya Oke Menarik Banget Jurnal Yang Sudah Dibahas Terus Pak Ada Nggak Sih Mungkin Bapak Bisa Berpesan Gitu Pada Teman Teman Yang Mungkin Masih Susah Untuk Meresearch Media Media Pemberitaan Yang Ada Seperti Mungkin Kalangan Kalangan Bisa Dibilang Kayak Orang Tua Orang Tua Yang Masih Percaya Dengan Adanya Pemberitaan Yang Di Grup Whatsapp Terus Hanya Menelan Berita Mantah Mantah Seperti Itu Ada Nggak Pesan Pesan Bapak Ya Pesan Saya Tadi Jangan Terlalu Percaya Dengan Kebenaran Media Apalagi Kebenaran Satu Media Karena Apa Karena Kebenaran Atau Realitas Yang Diada Di Media Itu Tidak Semenuhnya Bisa Mewakili Realitas Atau Kebenaran Nyatanya So Kalau Anda Mencari Kebenaran Hanya Dari Media Maka Wawasan Anda Terhadap Realitas Yang Dibicarakan Akan Semakin Sepin Maka Untuk Memperlebar Wawasan Kita Membuka Wacana Kita Kita Perlu Banyak Referensi Dari sudut Pandang Sudut Pandang Media Yang Lain Jadi Kita Jadi Tau Nih Teman Teman Untuk Lebih Mereseach Lagi Memandang Dari Dua Sisi Gitu Ya Pak Ya Memandang Dari Dua Sisi Dua Media Dua Sumber Dan Sumber Yang Banyak Juga Pastinya Nah Mungkin Kesimpulannya Dari Jurnal Bapak Ini Bisa Kita Ambil Terorisme Ini Sebagai Contoh Topik Seperti Itu Ya Pak Bahwa Pemberitaan Tidak Semua Pemberitaan Di Media Masa Itu Benar Adanya Apalagi Pemberitaan Media Masa Yang Terlalu Berlebihan Dan Terlalu Terkesan Seperti Menyudutkan Satu Seperti Etnis Atau Ras Seperti Itu ya Pak Ya Nah Mungkin Karena Mungkin Gini Mbak Saya Saya Ingin Juga Kepada Teman Teman Semua Yang Khususnya Adalah Mahasiswa KPI Ya Dengan Banyak Kita Melihat Atau Menganalisis Pemberitaan Pemberitaan Media Kita Akan Semakin Tahu Lebih Dalam Bagaimana Perilaku Media Bagaimana Sikap Media Dan Bagaimana Penyikap Penilaian Media Terhadap Realitas Tersebut Mungkin Kecenderungan Yang Selalu Digunakan Ini Akan Bisa Membuat Sebuah Kesimpulan Terhadap Keperbiakan Media Kita Juga Akan Tahu Juga Lebih Dalam Bagaimana Perbedaan Perbedaan Penyikapan Media Terhadap Realitas Yang Ada Kadang Ada Pro Dan Kota Antara Media Satu Dan Media Yang Lain Saya Fikir Teman KPI Sebagai Prodi Komunikasi Dan Penyiaran Islam Yang Memang Salah Satunya Adalah Consen Adalah Di Media Masa Berharap Teman-teman KPI ini Selalu Melakukan Analisis Analisis Tentang Pemberitaan Analisis Tentang Pemberitaan Yang Dikonstrusikan Oleh Media Apakah Pemberitaan Yang Dibunakan Sesuai Sesuai Dengan Kode Etik Atau Tidak Atau Bermanfaat Untuk Kalaya Atau Tidak Itu Saja Mbak Yang In Saya Sampai Baik Terima kasih Banyak Pak Nanang Atas Ilmunya Mengenai Jurnal Ini Jadi Kita Bisa Lebih Tahu Bagaimana Bukan Mengenai Jurnal Mengenai Media Dan Terorisme Mengenai Media Dan Terorisme Ini Jadi Tadi Di awal Kita Bingung Apa Si Hubungan Terorisme Dan Media Masa Dan Karena Sudah Mengupas Jurnal Yang Ditulis oleh Pak Nanang Ini Kita Jadi Tahu Bahwa Terorisme Dan Media Masa Ini Saling Berhubungan Nah Terima kasih Banget Pak Nanang Udah Hadir Di Episode Pertama Episode Pertama Aksara Apa Tadi Aksara Kalijaga Selalu In Langgeng Amin Boleh Banget Teman-teman Yang Mungkin Masih Mau Bertanya Atau Kebingungan Mungkin Boleh Langsung Buat Janji Sama Pak Nanang Buat Diskusi Bisa Nah Jangan Khawatir Teman-teman Kita Masih Banyak Episode Episode Yang Lainnya Dan Tentunya Dengan Bintang Tamu Yang Lebih Hebat Dan Lebih Bisa Share Ilmu Yang Lebih Banyak Lagi Kita Ucapkan Terima Kasih Banyak Banyak Kepada Pak Nanang Selaku Kaprodi KPI Yang Telah Bersedia Meluangkan Waktunya Untuk Membagi Ilmunya Di Aksara Kalijaga Ini Saya Sania Arini Hidayah Pamit Undur Diri Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Terima Kasih